Intro Sebagai bukti konsistensi pemerintah dalam stabilisasi harga, Bank Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ke-7 Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID 2016. Forum tertinggi di bidang pengendalian inflasi di Indonesia ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tampak hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Kepala Daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten. Mengawali Rakornas TPID, Gubernur BI Agus Martowardoyo menyampaikan laporan terkait tindak lanjut pelaksanaan sejumlah arahan Presiden pada Rakornas TPID 2015. Dua hal yang ditekankan yakni terkait inovasi program dan pengembangan pusat informasi harga pangan strategis atau PIHPS ke depan. Menindaklanjuti visi dan pandangan Bapak Presiden yang disampaikan di Brebes tanggal 22 April tahun 2016, dapat kami laporkan bahwa kami telah mengembangkan lebih lanjut pusat informasi harga pangan strategis. Sehingga yang tadinya ada di Jawa Tengah dan di beberapa daerah sekarang menjadi setingkat nasional. Saat ini PIHPS nasional telah memiliki dua modul, yaitu modul informasi harga dan modul pengendalian harga. Kedepan, PIHPS nasional ini akan dilengkapi dengan tiga modul, yaitu modul produksi dan pasokan, modul layanan publik, dan modul e-commerce. Dalam Rakornas TPID 2016 itu juga diumumkan provinsi dan kota atau kabupaten dengan predikat terbaik dalam pengendalian inflasi. Apresiasi positif tak luput disampaikan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden tetap meminta seluruh pihak terkait, baik kementerian, lembaga, maupun kepala daerah, untuk serius dengan komitmen dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kalau inflasi lebih tinggi, tidak ada artinya, karena berarti ada tekor di situ. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi inflasi juga sangat penting. Dan saya sangat senang bahwa setiap tahun ada kesadaran kita semuanya bahwa inflasi itu harus dikendalikan. Sementara satu hari sebelum pelaksanaan Rakornas TPID 2016, BI juga menyelenggarakan Sarasehan Nasional dengan tema membangun industri dari daerah berbasis sumber daya alam melalui percepatan infrastruktur, perbaikan tata niaga, dan reformasi birokrasi. Kegiatan yang continuity dengan Rakornas itu membahas masukan sejumlah kepala daerah untuk menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat.